Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Dula Tip Channel Di program Dula Tip Gerbek Lokasi Hari ini saya akan menggerbek rumah Kak Fajar Sahid Waduh Apakah ada orangnya di dalam? Kita masuk dulu ya coba Assalamualaikum Wah, keng pernah Romnages Ini rumah yang lawas kayaknya ya Rumah barunya katanya masih dalam proses pembangunan mungkin Di sini juga saya melihat studio KA Nanti seperti apa kita bahas-bahas sama beliau Mungkin orangnya ada di dalam? Apa gak ada ya? Tapi mobilnya ada Tapi mobilnya ada Kemana kah ini? Apakah kita bertanya Aduh, ini siapa ini? Tak kira ini ada di rumahnya Kak Sampai ya, kalau nelfon Kak Kan bukan gerbek lokasi Kak Gintang remona gerbek ya Setiap akhirnya Apa ya Kak? Gerbek Kolam renang Kolam renang Kolam renang Fajar Sahid Tapi mau aku lakukan tempat berendam Oke, dari mana sampaian barusan Kak? Biasanya ada di rumah, tidak apa-apa Jadi, nanti saya akan ditemukan di rumah Saya mau di rumah itu, tidak apa-apa Oh, caranya ada di rumah itu? Ada di rumah itu Kak, sebelum saya masuk Kak Di sini benar ya rumahnya Kak Fajar ya? Sang Roma Oke, di sini apa Kak? Studio-studio atau tempat basecamp atau apa? Ada tulisan Kak? Studio-studio itu kali, Pak Ibu diberi BN Hmm Coba ngecek Studio-studio itu kali Pak Ibu diberi BN Studio-studio Oh, Studio-studio Background-nya biar rumah sampai di sini saja Kak Kita Kak Oke Kak, sebelum kita lanjut masuk dan membahas tentang tempat nongkrongnya anak-anak Kak Di dalam ada siapa ini? Ya, pastinya berdenakan anak-anak Sekarang saya di sini sekarang sudah sendiri guys Hah? Sendiri, tinggalkan diri Jadah bukan Jadah bukan Oke Kenapa saya nanya? Saya kan takut langkah Kak Masuk, 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 masuk Masuk, monggo Iya tuan rumah dulu Kak Tuan rumah dulu Rumah dulu Oke Tidaknya kayak gini Oke Langsung tidak akan menaruh Oh, tidaklah ya Tidaknya dulu Kak Kotor tapi ya Tidak ada yang Apa yang saya... Apa yang saya... Eh... Kak Ini foto sama... Kak Apa? Y ya? Ini pimpinan saya Ya, Y Ini... Abah dan emang saya Oke Oke guys Oke guys Ini apa ini? Ini... Ini saya... Kenapa saya pasang guru ini? Oke, kenapa? Karena saya sebelum jadi penyanyi dan saya asli nakpoton petani Petani Oh, ada filosofinya Tidak ada filosofinya Ini ayat apa ini? Eh... Ayat kuris... Ayat kuris apa? Apanya Amrwa? Eh... Apa yang? Asmaul Husna Asmaul Husna Oke, yang terakhir Kak Yang ini Tidak tahu apa itu ya Ano foto di studio dulu Oh, foto di studio Ini juga ya Ini juga Ah... Kak, saya dulu Nanya dulu Ini ruangan apa? Ini ruangan apa? Saya ingat, saya agak beli lambe Jadi... Saya masih pertama jadi penyanyi Dan penghasilan masih biasa-biasa saja Masih rendah gitu Itu... Kau akan beli rumah Jadi... Ini... Gitu ya Yang berbeda lambe Cuman ya... Tak apa Karena... Ini jendatir Rumahku adalah surga Kursi ruangan ini adalah ruang tamu atau? Kocan ruang tamu Dan awalnya ini kan kursi Karena ruangnya terlalu kecil Jadi... Jadi saya kasih lama Jadi biar lebih santai tamu ya Santai Iya Oke... Nah ini ada lecting juga Berarti Kak Fajar kalau ngelave di sini, Kak? Kalau ngelave bukan aku sih Karena aku tuh jarang... Lave Jadi... Tak akan mendendak Karena di sini kan tempat Dan ada anak-anak Nah, anak-anak 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 luar Akan cek Tapi ntar denak-anak Karena saya tuh orangnya gabutan Makanya kok ketahuan itu latif setiapnya senang banget guys Tidak bisa... Tidak bisa... Tidak boleh... Maklal banyak lagi ya... Tidak... Ini kan... Oh berarti di sini ruang tamu ya... Tidak... Tidak... Tidak muat... Tidak muat... Ini kalau nonton TV... Oh... Main PS dan... Katanya tadi ada anak-anak di sini... Ya kan tadi sudah kena di syuting... Ternyata kena... Anak-anakku semuanya sudah profesional... Kalau ada syutingan dia langsung kabur semua gitu... Langsung bersih... Mereka itu siapa sih Kak? Tetangga atau masih ponakan atau kerabat atau apa? Kayaknya famili sih... Cuma famili... Pondor-pondor adik ya... Kemana pernah Adina... Pernah tapi... Siapa sih tak pernah pulang Biko guys... Iya Kak... Mau pernah pulang Biko... Berarti rumahnya berat... Tidak berat... Tidak berat... Mungkin kayak cerem... Geluh... Tidak... Tidak... Ada PS juga... PS berapa ini? PS 3... Oh... Jago berarti Tidak rumah main PS ini ya... Ya mau ditampang... Maju saya ke rumah itu ya... Hahaha... Oke... Siap... Kak... Kenapa memilih konsepnya seperti ini Kak? Karena minim... Minim lokasi... Jadi... Kalau dikasih meja... Dikasih apa... Terlalu makan... Tempat... Karena lokasinya sempit... Jadi... Ditempel aja... Kayak gini ya... Oh... Lebih rapi juga ya... Lebih rapi ya... Nah... Kak... Di sini... Rumahnya berapa kamar? Tiga kamar... Ada tiga kamar... Yang pertama fungsinya? Fungsinya yang pertama... Itu kamar TV... Oke... Kamar pribadi ya... Di sini... Oke... 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 Wah... Kita langsung masuk guys... Tanpa harus minta izin guys ya... Oh... Izin Kak ya... Iya... Oh... Ini kamar pribadinya... Kak Fajar... Ada mati... Ada mati... Oh... Iya... Di sini... Oh... Di sini juga... Baju-baju tempatnya... Kak Fajar... Kalau manggung... Tinggal hampir... Just-just semuanya ini... Ini... Mahal-mahal guys... Mahal-mahal ini... Muda... 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 Mau review... Review apa? Jaket-jaketnya Kak Fajar... Iya... Yang paling mahal nih... Di antara semua ini berapa? Eh... Yang mana? Yang paling mahal... Mahal... Di antara semua ini... Semua ini... Jadi... 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 Ya... Yang paling murah... 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 kan ya terserah yang ada di sini yang ada di sini paling murah ini Oh ini pas kemerdekaan kemarin saya beli di online 120 120 karena tidak punya seragam merah putih jadi cari di online dapat ini tapi tetap digantung diantara karena ini kemerdekaan benda Indonesia ini kan yang dari tadi yang eh dari yang paling mahal sampai yang paling murah yang paling disukai yang paling disukai yang paling disukai di ini semua 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 dari sini semua yang karena saya enggak suka jaket jadi saya lebih pakai ini ini apa namanya apa ya apa ya jaket tapi ada di depan enggak suka banget sama ini suka banget sama ini sampai malu dikira enggak salin salin sama orang oke bersejarah berarti ya Oke jadi sampai kalau tidur di sini Kak tidur di sini sih nyalain nasi ya biar tak panas-panas kebuka usah Kak karena benar dibuka ini Oh di sini juga ada TV ya ada TV juga tapi nggak pernah di-audit in bahkan coba-coba tayo paki ngerah ini lampunya mati ada tas-tas juga ada ada tas ada tas ada tas ada tas ada tas ada tas ada lemari kos ada lemari kosong bekas siapa kita gak tau gak tau itu bekas siapa intinya pernah full pernah singgah lanjut review ke kamar selanjutnya kamar 2 kamar 2 ini kamar khusus Y Hapsi jadi Y juga punya kamar disini kak? kalau beliau pulang mungkin ditempatinnya sehari satu tahun jadi ini kotor banget dan ini bukannya gak mau dikasih tempat tidur yang besar orangnya Y memang unik kenapa itu kak? beliau gak mau dikasih tempat tidur yang besar-besar maunya yang seorangan kayak gini biar tidur kayak gitu dia kan tanda penten terus juga kasurnya yang biasa ini orangnya sendiri yang ini ini dan saya tidak berani eh ini meskipun ada AC tetap pakainya ini oh kipas kipas ini ditaruh disini gitu gak mau dia ini juga ada sepatu-sepatunya dan saya tidak pernah mengubah posisinya posisinya baik itu apa yang disini bahkan saya gak pernah masuk ini tasbih semuanya sejadah dan lainnya jadi saya harus izin nih kak izin ya saya review kamarnya sampean ya jas-jasnya juga ketika manggung terus ini sweater ini bukan sweater bajunya Y semua ya oke ada foto-fotonya ini juga ada kostum dokter ini dengan beliau syuting oh syuting di Jakarta itu ditaruh disini berangkat lagi gitu gitu oke 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 lanjut review yang selanjutnya oke enggak di sini kamar apa ini kak ini harus tutup hidung kenapa karena ini kamarnya anak-anak saya pernah ini anak-anak ini ini piano salbut ada orangnya gak plus gudang kayaknya ada sih oh enggak ada bu salbut tuh oke aku aja gak pernah masuk sini guys oke jangan ya guys ya iya hancur ini itu oke apa ini tapi ada juga tempat tidurnya itu minim oke oke jadi ini adalah kamar anak-anak kalau yang tidur disini nah selain itu disana berarti dapur 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 dan dan kamar mandi dan kamar mandi tapi disini ada awalnya sih pas air sebelum pulang itu air sebelum pulang itu air sebelum pulang itu air sebelum pulang itu disini ruang makan cuman oh disini pas saya punya istri kemarin ini rumah makan gitu saya gak nanya ya iya 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 nanti dikira saya yang gak goreng iya 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 intinya dulu ada seseorang yang masak rumah makan rumah tempat makan disini ada meja juga meja makan cuman dikaru di sekarang dikeluarin ditaruh di disini berarti tempat meja makan ketika eh seseorang itu masih disini masih disini ada putas ada apa 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 kak saya review sebelum ke studio studionya kak ha izin review sepatu dulu ya monggo karena sepatunya kak Fajar ini bagus-bagus kak oke yang paling disukai yang mana yang paling suka saya tengok panggung ini oke kenapa karena pakai baju apapun ini cocok kan ini juga putih bedanya apa nih dengan yang putih-putih yang lain karena saya pendek ini bikin saya tinggi oke yang paling murah diantara semua ini yang mana yang paling murah ini kayaknya nih ini 400 tapi ndak ada bukan 400 ini oke 400 paling murah yang paling mahal kak di sini kak sepatunya kak paling mahal murga oh berapa itu 6 6 juta juga 6 juta sampai dan injek-injek itu ya tapi dulu ini yang pas suka juga ini ada 2 morgannya juga 6 juta iya hmm tapi saya enggak pernah pakai karena apa itu gak karena saya lebih karena saya manggungnya bukan di kota guys gak pernah dipakai bukan enggak pernah sih jarang dipakai karena saya manggungnya roh berapa ukuran sepatunya berapa kak 41 wah hahaha aduh aduh oh 41 sama sama kak oke mungkin cocok ada yang mau diambil jangan jangan kak jangan aja kak tapi pilihnya jangan yang itu juga hahaha oke yang paling bersejarah yang paling bersejarah yang paling bersejarah yang paling bersejarah ngikutin karirnya sampai ini nemenin aku dari nol kenapa sejarahnya apa aja nih ya dari saya sebelum jadi penyanyi jadi kru toh antok syutingan ini yang saya pakai masih ada sepatunya ya iya tak teman ya ini yang paling saya kosok-kosok eman daripada yang lain yang mahal-mahal ini yang paling saya kosok toh dan kena-kena mesen kalau yang ini jangan sampai rusak kayak gitu karena saya kan kalau manggung tidak pernah gak ngambil sendiri ngambil apa cuman pakai pakai sepatu apa cak putih gitu seuruhnya nanti dibawa ke mobil saya pakai di lokasi gak pernah pakai di sini tuh ini guys bersejarah harganya gak seberapa cuman sejarahnya yang gak bisa dibeli ini lebih dari pacar ini lebih dari pacar sayang gak ini ini adalah saksi bisu kita percaya jengkok sayang ke kaki apun dari ke kaki ke sepatu kok manggung setia cinta ini adalah saksi bisu ya juga ini saksi bisu saya dengan mantan-mantan saya yang banyak sekali coba ini bicara ini gak mau diaku saking saya banyak dosanya oke kak setelah saya review rumahnya sampet ingin review ke studio kak kita lanjut ngobrol sama kak Fajar kita sudah ada di studionya kita ada di studio KA kak ya di sini adalah bener ya studio KA tapi bukan tempat rekaman kak bukan saya kocak studio ya beli ke gila depak ada dan studio suka di google nah tenaga yang krok itu baik tempat-tempat tenang-tenang kayak gitu dulu sih ada cuman tak tahu si meja ada yang gendeng kapi jadi fungsinya ruangan ini untuk apa kak selain ngumpul sekarang gak ada fungsi kalau anak-anak itu ngumpul dimana kalau temen-temen ya biasanya kalau mau manggung kesini cuman gak sampai masuk langsung naik mobil berangkat pulang langsung ngambil sepeda pulang gitu cuman ada sebagian yang masih nginep ya tadi itu di kamar belakang gitu yang tadi kita semuanya yang gak nginep di sini karena kalau siang ini kantera oh panas ya iya sengkap nanti itunya pas anugnya bahaya 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 maka budi cangboger kebetulan kan reng maturule buruk aja muka mano gitu pas manon patin kata oke kak sejarah tempat ini kak mungkin sekarang sudah sepi kalau dulu gimana iya dari dulu ya awalnya ini bukan studio ini garasi tapi pas karena tempat sudah tidak memadai terlalu selah ya kembali ruangan awalnya tempat mobil ini oh oke 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 nah kak kak Fajar susahnya bikin lagu itu apa sih kak susahnya bikin lagu itu nomor situ iya aslinya kalau saya bukan bikin lagu sih iya kalau bikin lagu itu kan aransemen itu harus bikin juga siap terus kau kan tak kemana kebaik lagu itu aransemen satu konten kreator di madura juga konten kreator video pendek itu sempat buat video kak menyinggung ee seniman-seniman penyair lirik katanya penyanyi madura itu gak kreatif konten kreator tersebut bentar penyair di madura itu gak kreatif lagu-lagunya itu kenapa harus niru india katanya sedangkan gimana mau maju madura siapa sih ngecak bawa-bawa madura kak siapa sih ngecak kebetulan kak ya saya juga membawa konten kreator tersebut sengaja dia itu mau ikut kesini kak karena pengen ketemu sama sampean untuk menanyakan hal tersebut benekin nge-fan aja benekin nge-fan menantang seluruh katanya bukan kak fajar aja tapi seluruh penyair yang menjiplak lagu-lagu india di madura konten kreator tersebut itu gak terima katanya itu serodana 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 jadi guys apa yang saya bilang barusan memang benar adanya konten kreator tersebut dan saya sempat sempat kayaknya denger itu cuman saya gak gublis pernah nonton karena bukan level saya pernah nonton iya pernah nonton tapi saya gak gublis karena yang ngomong bukan level saya oke tapi dalam hati gimana kol bu kol bu oke nah ini kita hadirkan konten kreator ini ya mister egg ini ya monggo oke oke jadi ini dia konten kreator yang saya maksud nohat syarif konten kreator real ig video-video pendeknya menyinggung tentang menyinggung tentang seniman-seniman pencipta lagu madura katanya gak kreatif enggak kreatif oke 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 kita tampilkan video ini apa ya yang matur aja mau nanyanyi ini ada cover tuh mulu ada yang minang saya cover ada yang malaysia saya cover ada yang india ada apa ya kalau aku bayi lagu tv ada apa ya nah itu gimana itu gak ada itu di imut apa di luarnya langsung gak serius tanyakan langsung saja gak apa-apa kita sharing ya ini mas Mohas sebelumnya saya tadi bilang gak level itu menemah ini kan cuma buyona iya itu bikin aja yang bikin seti kan Mohas yang bikin itu tapi gua tanya maksudnya aku bayi gak roh apa kayak gitu maksudnya apa mas Mohas biar madura ini lebih maju oh berarti kau tak maju maju bahaya sih kita bahas berdua iya 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 biar madura ini tampak maju biar ada maksudnya biar ada bukan keunisan sih jadi kayak oh ini ciri khas madura oh ini ciri khas madura artinya biar madura tuh bisa ngangkat dengan lagu-lagu yang dikitakan sendiri gitu ya bisa dijawab Kak Fajar itu mungkin pertanyaan dari Mohas berarti ya siap gini buat saya gak mau bilang mas karena ini aleku jauh umurnya jauh dibawa aku jadi oleh Mohas tercinta tersayang dan saya mau jawab pernyataan dari Mas Mohas tadi kenapa anak penyanyi matura mah tak bisa rake boy lagu-lagu tibi mah bisa cuma ajib lah cuma ajib lah mungkin kalau yang bisa keyboard dan bisa gitar itu bisa bikin lagu karena bikin musik itu tidak segampang bikin syair mau ingat singko keyboard tak tahu terus gitar sama sekali tidak bisa dan arat-arat musik yang lain saya gak tahu jadi untuk bikin musik itu tak bisa jadi bisanya cuma kebiasaan air dan memang saya buktikan karena singko Maremele pas Mohas lagu itu judulnya Tahan di ora itu saya beli di Jakarta saya beli yang sebenarnya ternyata tidak ngangkat tidak saya ngangkat lagu-lagu jiplahan tapi saya dukung Mas Mohas kenapa Mas Mohas bilang seperti itu saya dukung karena sepemikiran dengan saya juga sepemikiran arah apa makpastu bisa nak ajib lah dan saya jawab sekarang karena saya tidak bisa menciptakan musik pertama sekali tidak bisa memainkan alat-alat musik jadi Mas Mohas kaki cepat langsung aku bawa konten apa-apa maka tak bisa merasa lebih tinggal apa-apa 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 panas ya berarti dengar konten itu melihat konten itu mas panas cerulap oke tapi mungkin Mas Mohas ini mewakili beberapa netizen yang berpikiran sama dengan mayoritas rata-rata sepemikiran dengan Mas Mohas karena bukannya orang itu tidak mau mendengarkan cuma orang yang terlalu tahu ternyata kok kayaknya dari awal yang viral lagu-lagunya ya cuma lagu-lagu jiplahan semua kok bukan lagu-lagu yang resminya orang TV kreatif lah gitu ternyata tapi setiap kok tanya Mas Mohas Mas Mohas kan tak seneng lagu-lagu jiplahan tapi kayaknya sering dengerin lagu-lagu jiplahan ayo dijawab katanya gak seneng dengan lagu-lagu jiplahan tapi kok kayaknya dengerin dengerin kenapa itu eh suka 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 kok suka katanya gak setuju bukannya gak setuju maksudnya jelasin mendorong mendorong aja siapa tahu dia bisa suatu dia mereka sebut mereka banyak satu bukan 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 kakak bukan salah satu contoh lah salah satu contoh lah ada 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 pokoknya ada siapa oh kabarisnya yang gak enggak 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 kenal aku enggak enggak sama enggak 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 tapi karena cover baru-baru hmmm Jok, kita cover di India, Pak Oh, Jok, itu Loh, kayaknya lagi lo Kaki-loh masih punya orang yang senang lo Ya, tak sedih dia Ya, karena begitu Kalau mau ketemu nanti kaki-kaki, Menikah kaki, saya tak senang lo Aduh, kalau orang lain Terus? Tapi kalau gitu lo gak senang dia Senang Maksudnya dalam kontennya, tip Kalau beli-biasanya Iya Oke Terus ada pertanyaan untuk Untuk penyakit 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 Mas Mohas, saya tidak bisa Punya pemikiran untuk Bikin lagu sendiri Ayo, ayo Mas Mohas Sebagai pewakilan netizen Nah, buat teman-teman semuanya Yang nonton video ini Saya apresiasi banget Buat Mas Mohas ini Karena ini Satu-satunya orang Berani Dikala lagu Madura itu Dicintai Ini satu-satunya orang Yang menyatakan sikap Tidak suka dengan lagu-lagu Kejiplaan Bahkan dia berani loh Berapa penyanyi loh Berapa penyanyi di Madura Dia Bikin video kayak gitu Tapi tidak ada satupun yang Mau kemas Gak ada? Ada Ada Itu bukan penyanyi namanya Bukan penyanyinya sih Tapi kayak Orang-orang luar Ada yang mendukung Ada yang tidak mendukung Ada yang tidak mendukung Oke Pertanyaannya tadi apa? Pertanyaannya Pertanyaannya saya Pernyanyi apa? Lagu Madura ini Lebih condong Kalau tidak ke Melayu Atau ke India Karena mana Sama ini ngerok Ada yang bur Yang saya takutkan Yang saya takutkan Pada Apa? Musisi Di Madura ini Takutnya adalah Ada salah satu Apa? Musisi yang Gak perlu punya orang Terus Sama ini orang Sama yang punya itu Di permasalahan Itu kan Emang sudah ada itu Kayak Bu Cerleng Gitu kan Sudah Yang dinyanyikan Silvio Yunda Itu kan langsung Di Makanya saya ambilin dia Karena Dia itu kan Jauh yang mengurus Nanti kita Eh Oke Nanti kita Tut aja ya Yang namanya Sama judulnya Barusan Yang apa? Obuk jeleng Tut itu apa? Sensor Boleh Boleh saya Karena saya termasuk Dari Bagian Bagian Jadi Selain itu Kak Mohas Selain itu Apa? Ini lagi Mas Mohas Kenapa saya Ambil India 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 Terus Dari dulu Meskipun Lagu-lagu Dandud Yang dulu Itu Bukan Semerta-merta Itu Itu Banyak Banyak Yang Ngambil India Bahkan Kalau Memang Karangan Sendiri Di Dalamnya Itu Banyak Not Yang Ngambil Not India Sama Hidup Tanpa Cinta Itu Kamu Jangan Bilang Karangan Indonesia Itu India Mere Jani Di Arab Ada Marhabib Salam Jadi Itu Bukan 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 Hanya Orang Madura Yang Cover Itu Itu Apa Hidup Tanpa Cinta Itu Viral Nasional Di India Di Arab Marhabib Salam Jadi Banyak Kita Itu Bukan Cuma Orang India Yang Diambil Lagunya Bahkan Lagu-lagu Indonesia Juga Dijiplak Sama Orang-orang Luar Tapi Itu Tidak Saya Benarkan Itu Tetap Salah Cuma Dari rumah Ceren Tanya Lebur Bile Mas Tapi Mas Ketika Saya Bilang Gini Jangan Berhenti Mas Mas Tetap Apa Yang Jadi Ada Di Fikiran Tidak Cocok Tetap Perjuangkan Kritik Kritik Karena Satu-satunya Orang Yang Tapi Jangan Menkritik Orang Karyanya Karyanya Karena Mas Mas Ternyata Baik Ternyata Dia Etitudenya Luar Biasa Dan Dia Berani Berani Maju Ke sini Meskipun Ngeter Terus Lagu Madura Yang Paling Disuka Itu Jangan Jangan Kena Bedengkok Apa Lagu Apa Jiplaan Termasuk Asli Apa Paling Disuka Ada Yang Saya Suka Lagu Orang Timur Apa Siapa Maksud S Apa Yang Saya Tanya Itu Lagu Yang Cover Lagu Yang Cover Apa Kan Banyak Lagu Lagunya Benih Cudu Benih 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 Semuanya Iya Tapi Salah Satu Contoh Itu Salah Satu Contoh Mer Gem Tanah Itu Kan Salah Satu Contoh Apa Yang Mana Lirik 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 Cewek Cewek Nada 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 Nadanya Lupa Tim Ada Pokoknya Cewek Itu Yang Nyanyi Di Mosek Mosek Nene Nene Di Pantai Cewek Lagu Di Pantai Pokok Ini Kamu Mengocek Pikiran Saya Ada Pokok Cewek Yang Nyanyi Di Pantai Saya Suka Suka Lagunya Coba Dikasih Opsi Sama Kak Fajar Siapa Tahu Inget Di Pantai Karena Di Madura Sutilnya Semua Di Pantai Nene Lupa Sampai Dikasih Opsi Ada Berapa Lagu Yang Viral Pokoknya Dipantai Indiatif Oke Intinya Adalah Yang Suka Sarannya Sarannya Buat Teman Teman Penyanyi Saya Perwakiran Hujan Binyi Penyanyi Ada Kak Fajar Benengkok Aman Sarannya Sarannya Eh Kalau Bikin Kalau Bikin Apa Syair Syair Atau Apalah Itu Kayak Madura Ini Campurin Kayak Maksudnya Bukan Lagunya Itu Campurin Apa Entah Itu Kebudayaan Apa Kayak Bukan Saya Sering Pakai Shouting Pakai Baju Madura Terus Apa Yang Mau Dicampur Gak Tau Aku Mereka Sampai Ngerak Sampai Nyanyi Sampai Gitu Bu Sekilah Aja Overlay Kayak Gitu Kalau Lagunya Cinta Masih Ngamu Ember Necrafon Sampai Kata Maso Dermat Aku Aku Seperti Aku Ini Yang Jahat Aku Sampai Mas Lati Oke Oke Kembali Kita Keberdua Lagi Ya Kasian Bang Mohas Ya Kasian Kasian Oke Karena Kak Mohas Sudah Gemeteran Gak Bisa Ngomong Kita Mungkin Closing Kak Ini Tinggal Mohon Maaf Sekali Ya Fajar Sahid Untuk Kedepannya Pengen Membenahi Diri Aja Karena Yang Sudah Sudah Itu Jadi Bukan Pengalaman Buru Tapi Saya Kembali Ke Pepatah Pengalaman Adalah Guru Yang Terbaik Jadi Pengalaman Cuba Pengalaman Fokus Bisa Itu Disyukuri Saya Cuba Saya Syukuri Pengalaman Pengalaman Yang Sudah Saya Lewati Saya Cuba Itu Saya Syukuri Kenapa Karena Disini Saya Bisa Punya Pembelajaran Punya Ilmu Mereka Terlampas Mereka Lebih Dan Di Ilmu Kayak Itu Tidak Ada Kitab Tidak Ada Bukunya Tidak Ada Di Rumus Bahasa Indonesia Bahasa Arab Itu Tidak Karena Itu Saya Bikin Pelajaran Kenapa Ya Muncuk Saya Bani Allah Saya Bani Tanggap Mungkin Lerot Dari Nah Mari Pesan Sempur 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 Bermacam Macam Liku Lika Oke Siap Dan Satu pesan Untuk Fan Sampaian Tentunya Juga Ikut Sedih Kan Fan Yang Fanatik Dengan Sampaian Pesannya Untuk Mereka Tetap Mendukung Tetap Mendukung Dan Saya Sampai Abo Juba Aki Satu Sama Lain Karena Derm Abo Tangka Adaan Sekarang Saya Tetap Saling Support Ke Situng 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 Dan Yang Lain Gitu Jadi Saya Sampai Patang Ajo Baki Apalagi Sampai Membawa Bawa Nama Gitu Siap Siap Ini Mohon Maaf Kepada Semua Fan-fan Dan Orang-orang Saya Bikin Gaduh Tentang Masalah Saya Yang Sekarang Dengan Dia Pada Manusri Setelah Sakyah Pada Manusri Setelah Sedia Pada Manusri Setelah Miskin Pada Manusri Setelah Loka Tapi Semuanya Berjalan Dengan Sendirinya Dan Kita Kembalikan Lagi Kepada Yang Maha Kuasa Oke Terima Kasih Kak Pajar Tak Tanya Kesibukan Apa Tanya Kesibukannya Kak Pajar Selain Manggung Selain Endorsement Selain Dengan Kesibukan Kesibukan Yang Lain Monseko Sekarang Lagi Sibuk Apa Kalau Pekerjaan Saya Sudah Tidak Punya Kalau Kiri Tase Rumah Makan Saya Punya Tapi Menurut Saya Itu Bukan Pekerjaan Itu Cuman Sampingan Bukan Saya Sendiri Yang Kerja Cuman Saya Yang Membiayai Kalau Yang Selain Manggung Saya Itu Sehabis Mahrib Punya Aktivitas Yang Tidak Bisa Dikanggu Karena Saya Anggir Yang Tua Yang Punya Yang Ngajri Ngajih Langkeren Guru Tolang Jadi Aktivitasnya Kak Fajar Setelah Kalau Habis Mahrib Ngajiri Ngajih Sudah Positif Ya Itu Setiap Hari Atau Memang Ada Hari Kalau Tidak Manggung Pasti Kalau Selain Manggung Tidak Bisa Ditinggalkan Berarti Fajar Bisa Dibilang Kampung Ustaz Kampung Di sini Nyangkok Ustaz Nyangkok Apa Itu Nyangkok Ketika Dibutuhkan Tidak Dibutuhkan Terlalu Terlalu Putih Terlalu Putih Terlalu Kotor Nggak Seko Kayak Gitu Ada berapa anak Yang ngaji Di sini Akhiran 70an Banyak Lumayan Dan itu Sudah turun Menurun Ini sudah Empat Turunan Dari Generasi Generasi Aba Ini Ketiga Abanya Sampean Ketiga Sekarang Sampean Yang keempat Oke Untuk Selanjutnya Kan Harus Ada Penerusnya Nggak Iya Nggak Boleh Saya Nggak Bapak Matu Doain Aja Semoga Ada Re Fajar Sahid Pasti Pastilah Sebelum kita lanjut Nonton video ini Dul Latif Mau ngasih tau Buat teman-teman semua Kalau ada Produk Skincare Bagus banget Asli Madura Yaitu Lopolo Skincare Asli Madura Sudah Bepom Jadi kalau Teman-teman Pengen tau Apa saja Produknya Ini aku kasih tau Pertama-tama Kalian cuci muka Dengan menggunakan Sabun cair Brightening Facial Cleanser Dengan kandungan Hyalurukonic Acid Glutation Aleovera Dan Arbutin Yang bisa Membantu Mencerahkan Wajah Anda Dengan sempurna Setelah itu Kalian pakai Wattening Spot Serum Setelah Membersihkan Wajah Untuk Membantu Mencerahkan Wajah Bisa dipakai Pagi Dan malam Dan kandungannya Niasinamid Dan Chroma Bright Lalu Ada Glowing Toner Untuk Penyegar Wajah Anda Bisa dipakai Pagi Dan malam Dan bisa Dipakai Semua jenis Kulit Selain itu Juga ada Krim Malam Whitening New Gen Dan Krim Siang Tune Up Sunscreen Untuk Mencerahkan Wajah Dan melindungi Kulit Wajah Dari Sinar Matahari Dengan Kandungan DNA Salmon Vitamin C Dan Ekstrak Green Tea Nah Tunggu Apa lagi Jadi cepat Cepat Kalian order Sekarang Linknya Sudah Saya Sematkan Di Deskripsi Jadi Kalian tinggal Klik Dan Order Segera Loh Polo Skincare Skincare Dull Latif Channel Sinar Sudah Jangan Tandik 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 Serah Bagus 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 Terimakasih Terimakasih Bagus Bagus Betul Betul Terimakasih Kak Pajar Sahid Sudah Hadir Terimakasih Kak Pajar Sahid Sudah Menerima Saya Hadir Saya Diizinkan Review Rumah Sampai Saya Diizinkan Mengikuti Kegiatannya Sampai Saya Diizinkan Bertanya-tanya Dan Saya Senang Karena Kebetulan Saya Lagi Sendiri Jadi Berdetamui Berdecakan Centar Denak Dere Saya Merasa Terhibur Apalagi Ada Mohas Terakhir Pertanyaan Kirtasek Berarti Masih Beroperasi Oke Masih Menunya Apa saja Bebek Songkem Cukok Tono Dan Kayak Gurami Gitu Banyak Saya Tidak Tidak Ngapalkan Karena Saya Tidak Begitu Terjun Di Situ Oke Harganya Mulai Dari Murah Murah Intinya Ramah Di kantong Layang Muda 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 Lokasinya Kak Terima Jalan Jalan Laya Sumber Otok Taten Camplong Sampang Leng Ngo Cak Eki Rembong Toles Kirtasek Oke Oke Mantap Terima Kasih Kak Bajar Dibilang Kek 1 2 3 Tutup Tung 2 Tutup Tung 2 Tutup Tung Saya Tung 2 Tutup Sampang 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 Terima kasih.